Pemirsa menjelang Lebaran 2022, pengaspalan jalan nasional di Kabupaten Banyumas terus dikebut. Hal itu, guna arus lalu lintas mudik Lebaran mendatang hamil 15 sebelum Lebaran sudah rampung dan bisa dilalui kendaraan mudik Lebaran. Jalan nasional jalur selatan Banyumas Jawa Tengah sering terjadi kemacetan saat mudik Lebaran. Guna mengatasi kemacetan saat arus mudik Lebaran, pengaspalan jalan rusak berlubang terus dikebut. Pengerjaan perbaikan jalan diharapkan rampung hamil 15 sebelum Lebaran mendatang dan bisa digunakan untuk mudik Lebaran tahun 2022 serta mengurai kemacetan.